assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas kembali masalah modul ini modul step up down artinya bisa step up dan bisa step down ini spek maksimum 8 ampere Oke kita lihat dahulu spesifikasinya ini spesifikasi dari pihak penjual non-insulate Synchronous Rectifier automatic Bose atau bug converter modul tegangan input minimum 5 volt maksimum 30 volt harus input maksimum 8 ampere dan pemakaian continue di 6 ampere nanti kita coba untuk spesifikasi arus input hanya ada pada modul step up dan step down sedangkan pada modul step down tidak ada kemudian output bisa diatur mulai dari tegangan 1,25 volt sampai 30 volt nanti ini juga kita coba dan arus output output maksimum 10 ampere dan untuk pemakaian continue sekitar 5 ampere ini juga kita coba pengaturan besar output dapat diatur mulai dari 0,2 ampere sampai 10 ampere ini yang saya rasa paling penting dayanya untuk pemakaian continue sekitar 50 volt jadi tidak terlalu besar kemudian suhu maksimum sekitar 85 derajat sedangkan efisiensinya sekitar 91 persen ini juga menurut saya kurang baik jadi hampir 10 persen daya yang hilang lalu bagusnya modul ini sudah over current proteksi dan sudah short circuit proteksi dan mantapnya sudah over temperatur proteksi artinya bila suhu berlebih maka tegangan output akan drop otomatis dan inputnya belum ada deteksi tegangan terbalik dan untuk mengatasi ini nanti kita tambah dioda kemudian aplikasinya sebagai regulator power supply solar panel regulator sebagai charger sebagai driver HPL atau high power light dan peralatan elektronik lainnya Hai lalu output current adjustment method maksudnya dalam pengaturan arus kalian jangan short atau kalian ukur dengan meter seperti beberapa modul bisa kalian lakukan seperti itu jadi khusus modul ini dalam mengukur arus jangan menggunakan meter jadi dalam praktek saja ke Bro mudah-mudahan kalian paham kita praktek Oke karena ini tidak ada deteksi input terbalik jadi kalian wajib tambah dioda pada inputnya agar bila kalian salah memasukkan polaritas input tidak rusak menggunakan dioda ini saya menggunakan dioda A10 artinya 10 ampere jadi anoda katoda katodanya masuk ke positif input Oke saya masukkan saja ke positif input seperti ini seperti ini dan ini harus kencang sekali karena ini harus cukup besar jadi jangan sampai kendor seperti ini kencang Oke saya rapikan dahulu Oke sudah ini tegangan input ini tegangan output kalian lihat inputnya 11,18 dan ini output minimum set ini pengatur tegangan ini pengatur arus ini sudah paling kecil saya putar lagi ke kiri di tegangan terkecil 1,25 oke kemudian saya coba tegangan terbesar saya putar ke kanan sampai mentok oke sudah mentok tegangan maksimum 29,7 sekitar 30 volt barusan kita mencoba tegangan output tegangan output minimum dan tegangan output maksimum kemudian akan saya coba regulatornya saya buat di 12 dahulu oke sudah 12 anggap saja 12 tepat kemudian tegangan inputnya akan saya coba naikkan kalian kalian perhatikan apakah berubah tegangan outputnya saya naikkan dahulu tegangan inputnya kira-kira saja mpanya sampai 15 kalian lihat tidak berubah kemudian kita akan coba tegangan minimumnya tegangan input minimum tegangan minimum ini menurut data sheet sekitar 5 volt Oke saya coba turunkan kalian perhatikan regulatornya bagus tegangan input turun naik tetap sekitar 12 volt bukan sekitar tapi tepat 12 volt oke kalian perhatikan ini sudah mendekati 5 4,9 masih 12 ya benar 5 volt saya coba turunkan sampai nol perhatikan outputnya ya mantap Oke saya naikkan lagi inputnya saya buat di 12 saja kalian lihat outputnya tetap oke artinya regulatornya mantap kemudian kita tes beban saya ubah dahulu angka enak oke ini ini pembaca tegangan output ini arus output kemudian ini sudah saya tambah kipas bila kalian ingin tahu cara pemasangan lihat videonya disini kemudian saya tetap menggunakan sensor disamping saya jepit karena saya sekalian untuk mencoba kipas ini akan saya coba semuanya dan pada suhu berapa kipas akan menyala saya nyalakan saja 5 ampere kalian perhatikan harusnya sudah mulai menyala 50 sudah mulai berputar ada suhu 52 53 derajat Oke saya diamkan lagi ya setelah setengah jam suhu stabil di 57 58 jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri masalah modul ini dan ingat tanpa kipas maksimum 4 ampere karena suhunya sudah diatas 85 derajat Oke Bro Terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati